Yang saya hormati Pak Adil Narboba, kemudian Pak Gajak yang diwakili, kemudian dari Balai POM, kemudian dari LAKOR. Hari ini rekan-rekan kita Polda Jawa Tengah akan memusnahkan beberapa barang bukti obat. Ini pelakunya sudah tertangkap dan perkaranya sudah ke-21 pada tanggal 24 November kemarin, sudah tahap 1. Kemudian rencana tahap kedua mungkin besok atau lusaha sudah segera dibeser ke jaksaan. Kemudian barang bukti ini kita sita dari dua pelaku atas nama AR 55 tahun dan kemudian EH 27 tahun. TKP ini berada di Cilacat. Kemudian dari barang bukti yang kita sita ini terdiri dari 23.068 kapsul. Yang terdiri dari ini madu, kemudian ada American Black, obat-obat kuat. Lalu kemudian juga ada bahan bubuk. Di antaranya adalah 900 saset. Mereknya Gator Kaca dan sebagainya. Kemudian juga ada juga dalam bentuk kopi. Ini ada kurang lebih 60 saset. Lalu kemudian penyidik Lidnak Korba Pola Jawa Tengah. Ini mengenakan pasal 197 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ini ancamannya 15 tahun. Lalu kemudian subsidirnya pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ancamannya 10 tahun penjara. Nah hari ini rekan-rekan media sudah saksikan bersama begitu banyak barang bukti dan sementara dia akan kita musnahkan. Mungkin bisa dimajukan lagi enggak nih? Cukup. Satu, 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 dua, dua. Suaranya enggak jauh. Akhirnya adalah 900 saset. Mereknya Gator Kaca dan sebagainya. Kemudian juga ada juga dalam bentuk kopi. Ini ada kurang lebih 60 saset. Lalu kemudian penyidik Lidnak Korba Pola Jawa Tengah. Ini mengenakan pasal 197 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ini ancamannya 15 tahun. Lalu kemudian subsidirnya pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dan ancamannya 10 tahun penjara. Nah hari ini rekan-rekan media sudah saksikan bersama begitu banyak barang bukti dan sementara dia akan kita musnahkan.